Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kawan tani hari ini kita diberada di salah satu lahan jagung kami yang usianya 51 hari setelah tanam ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait perkembangan tanaman jagung kami jadi tanaman jagung kami ini yang kami tanam adalah pioner 35 dan juga sebagian ada benih yang kami ambil dari apa namanya benih yang dibuat sendiri itu dari hasil panen itu yang kita ambil jadikan benih jadi kita campur nah sekarang ini tanaman jagung kami pertumbuhannya tidak merata kawan tani ini sudah ada sebagian yang berbunga itu posisi 51 hari setelah tanam namun juga masih ada yang belum berbunga ini disebabkan karena waktu awal penanaman itu ada yang tidak tumbuh kawan tani jadi kami mengadakan atau melakukan tanam sulam dan Alhamdulillah pertumbuhannya juga bisa mengikuti tanaman jagung yang sudah besar ini 51 hari setelah tanam dan pertumbuhannya Alhamdulillah ini hanya atau kita hanya melakukan satu kali pengupukan kawan tani dengan menggunakan urea ini batangnya besar ini sudah mulai keluar tongkol jagung kawan tani bisa kita lihat ini juga gulmahnya sangat tinggi ya ini kita akan lakukan penyemprotan terhadap gulmah-gulmah ini jadi ini Alhamdulillah batangnya itu besar jadi ini jarak tanam kami ini lebarnya itu 70 cm terus dari jarak jagung ke jagung itu sekitar kurang lebih 30 cm dan kami dan kami menaruh dua benih pada satu lubang ini pertumbuhannya Alhamdulillah itu sudah mengeluarkan bunga kawan tani itu di usia 51 hari 51 hari setelah tanam itu sudah mengeluarkan bunga kami melakukan pengupukan itu baru satu kali di usia kurang lebih 35 hari setelah tanam baru kami melakukan pengupukan karena baru mendapatkan pupuk pioner ini termasuk benih jagung yang tahan terhadap segala jenis penyakit atau hamah ini Alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus ada pun yang masih kecil itu karena tanam sulam jadi dia pertumbuhannya agak lambat ya tetapi pada umumnya yang ditanam sulam itu bisa mengikuti pertumbuhan tanaman jagung yang lain karena itu perbedaannya kami melakukan tanam sulam itu sekitar satu minggu satu minggu baru kami melakukan penanaman kembali setelah melihat kondisi atau benih kami benih jagung kami ada yang tidak tumbuh baru dilakukan penanaman ulang dan ini Alhamdulillah batangnya juga besar-besar kawan tani hijau pertumbuhannya bagus ini kami menaruh dua benih dalam satu lubang itu juga besar tapi lebih besar batangnya ketika hanya satu benih yang kita taruh di satu lubang cuma sistem kami di sini senantiasa menaruh dua butir benih dalam satu lubang karena mengantisipasi dalam mana salah satunya ada yang tidak tumbuh kawan tani namun setelah melihat perkembangan ini rata-rata tumbuh jadi yang kami taruh dalam dua benih satu lubang itu tumbuh kawan tani ini sempat terserang mulat tapi sudah dilakukan penyemprotan makanya mulatnya sudah mati seperti ini kawan tani ini bagus ini bisa kita lihat ini sudah mulai berbunga jadi lahan yang kami tanami tanpa olah tanah kawan tani selesai panen kami langsung melakukan pembersihan baru menanam kembali jagung jadi tanpa olah tanah tanpa pemberian pupuk dasar atau apapun jadi pengolahnya pun secara manual belum menggunakan teknologi modern atau apapun namanya menggunakan mesin teknologi belum kami mengolah lahan hanya menggunakan secara manual secara manual kita mengolah lahan ini jadi ini adalah salah satu lahan kami yang kami tanam lebih awal dibanding yang di lahan yang satunya itu baru berumur 35 hari setelah tanam jadi ada selisih kurang lebih 10 hari 20 hari kurang lebih 20 hari selisihnya baru kami melakukan penanaman di lahan yang lain jadi demikian untuk hari ini kawan tani semoga apa yang kami sampaikan menginspirasi buat anak-anak muda untuk mau bertani salam sehat jangan lupa bahagia saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh